Suluk Wujil, Karya Kanjeng Sunan Bonang Berikut ini, terjemahan kitab Suluk Wujil, Karya Sunan Bonang, yang artinya kurang lebih demikian. Pupuh 73, mereka yang masih memilih atau membagi ialah orang yang masih berada di luar. Mereka tidak tahu keadaan yang ada di dalamnya. Sembahnya disebarkan tanpa arah sebab mereka tidak tahu keadaan di dalam puri. Hanya mendengar kabar berita saja, maka yang diperhatikan hanya keratonnya saja. Janganlah hanya mendengar beritanya saja karena berita itu sesungguhnya menyesatkan jika kau salah mengerti. 74, Wahai Satpada, cepat kamu ambil cermin. Si Satpada pergi dan segera kembali. Cermin kemudian diaturkan. Sang Maha Guru berkata, gantungkan cermin ini pada pohon wungu itu. Wahai Wujil dan Satpada, bercerminlah bersama-sama di situ. Berangkatlah keduanya menjalankan perintah itu. Satpada berkata, Wujil, cermin ini lebarnya lebih daripada tinggi Anda. 75, Empat jengkal lebarnya cermin ini. Meskipun demikian masih lebih lebar cermin ini daripada tinggi badan Wujil. Wujil kemudian diperintahkan, berdirilah Wahai Wujil di depan cermin, yang disuruh telah melakukan perintah. Wujil kelihatan menyenangkan. Kuncirnya tampak seperti anak-anak yang berwajah seperti jeruk wangi karena sudah tua. 76, Sisat Pada berkata, Wujil, kau berdiri dan aku bersilah, tetapi kita sama tingginya. Anda tampak seperti anak-anak jika dilihat, tetapi berwajah penuh keriput seperti jeruk wangi. Sang guru besar yang agung tersenyum, Wujil, kau harus membalas, cepat. Wujil berkata, tadi pagi, baru saja hamba disindir oleh Satpada. 77, Satpada berkata sambil mencari alasan untuk menghindar. Canda Wujil memang menyenangkan dan lucu lawakannya. Sang sesembahan, kedua orang murid itu diberi petunjuk. Wujil dan Satpada, perhatikan di dalam cermin itu. Demikian pula engkau Satpada. Wujil berkata, disitu ada dua bayangan yang selalu bersatu dalam kehendak. 78, Satpada berkata, wahai Wujil, kehendaku dan kehendakmu dimanakah bersatunya, bukankah engkau dan aku adalah wanita dan laki-laki Wujil menyahut, tidak ada perbedaan antara lelaki dan perempuan, karena mereka dipersatukan di dalam cermin seperti layaknya di dalam ranjang. 79, Satpada tidak segera dapat mengerti bagaimana manunggalnya antara Gusti dengan Kaula. Wujil menyadari pendapatnya keliru. Wujil segera menyahut, tidak ada perbedaan antara lelaki dan perempuan yang berada di dalam cermin satu wujudnya. Lelaki dan wanita jika sudah manunggal di dalam cermin tidak lagi dikatakan laki-laki dan wanita karena itu adalah rasa tunggal. 80, Perlahan-lahan Satpada berkata, perkataan Wujil bermaksud menuentu-nyentu dalam hal asmara, seperti orang yang mulus wajahnya. Wujil cepat-cepat menjawab, tidaklah bermaksud demikian perkataanku ini. Engkau salah paham. Sang sesembahan tersenyum berkata, Wujil, engkau diamlah, perhatikan bayangan rupa yang ada di dalam cermin, dan lihat datang dan perginya bayangan itu. 80, Bayangan yang ada dalam cermin. Jika datang dimanakah tempatnya dan jika bayangan itu pergi kemana arahnya, wahai Wujil, engkau pergilah ke belakang cermin. Satpada, perhatikan kedua bayangan itu, rupa Wujil yang tadi ada di dalam cermin, dimanakah kini, Satpada kebingungan. 82, Betul tuanku, hanya ada satu bayangan, Wujil ada di belakang cermin, jadi tidak kelihatan rupanya, yang terlihat, tuanku hanya rupa saya saja. Sang maha guru berkata, Satpada, pergilah dan berdirilah di tempat di mana Wujil sekarang berdiri. Kepada Wujil, sang guru berkata, Wujil, engkau keluarlah segera lihat rupamu. 83, Wujil melihat rupa dirinya di dalam cermin. Sang maha guru bertanya, Wujil, di dalam cermin itu sekarang ada tidak rupa Satpada. Kemudian Wujil menjawab, hamba tidak melihat bayangan seorang wanita dalam cermin, hamba hanya melihat bayangan hamba sendiri. Tuanku, sang maha guru berkata, dimanakah bayangan Satpada? Wujil menjawab, maafkanlah hamba. 84, Wujil datang bersembah. Menurut pendapat seorang dungu seperti hamba, yang dimaksudkan dengan manunggalnya dua kehendak adalah, adanya adalah tidak adanya, dan tidak adanya adalah adanya. Sang guru unggul berkata, bagaimana penjelasannya perkataanmu itu selanjutnya? Wujil menjawab sambil menyembah, tidak dapat dijelaskan lagi arti hal seperti ini. Mohon penjelasan Gusti. 85, Sang Ratu Wahdat berkata perlahan-lahan. Wahai Wujil, benar kata-katamu, hal ini hanya dapat dijelaskan demikian. La'ilaha meliputi itsbat, konfirmasi, dan nafi, negasi, penyangkalan, adalah ada dan tidak ada. Itulah artinya, hakikat dari Tuhan adalah ada dalam ketiadaan. Dan di dalam ketiadaannya itu dia mulailah ada itu. Dan adanya itu terletak di dalam nakirah. 87, Selanjutnya Wahai Wujil ketahuilah lagi bahwa yang namanya itsbat, pengakuan, keadaannya, betul-betul harus menunjuk kepada mutzbat, segala sesuatu yang dianggap ada. Seperti suatu dalil, petunjuk, terhadap matlulnya, yang ditunjuk, rumus ilah Allah dinamakan mutzbat, yang dianggap ada, yakni secara mutlak merupakan ismuloh, nama pribadi Allah, Tuhan lain tidak boleh ditempatkan di sampingnya, tidak boleh ada dua Tuhan. Maka lafalnya adalah ilah Allah. 88, Baiklah Wujil, pernyataan ini memang sukar, sebab selain susah dipahami, juga sukar untuk dilaksanakan. Itulah yang menyebabkan orang-orang saling bertengkar, karena keinginannya yang keras untuk memaksakan pendapatnya, mereka saling mempertahankan lafalnya, mengikuti kaidah-kaidah yang haruslah diteliti. Bayan mani, saraf dan nahwu, tata bahasa, akan tetapi pengetahuannya terhenti pada hurufnya. 89, Matahari hampir tenggelam, kira-kira sudah berada di puncak gunung. Wujil berbicara, maka katanya, ya tuanku, ada seseorang yang akan mementaskan pertunjukan wayang. Ia tinggal di penanggungan dan bernama Sisantun, Sang Pertapa berkata, lihatlah sebentar pentasnya, jika batang pisangnya tidak dapat digunakan lagi, harus kau ganti, dan sekalian suruhlah ia untuk segera mulai. 90, Sang Maha Muni yang agung segera kembali ke dalam rumah, yang mempertunjukkan wayang telah dimulai dengan bermain gending, talus serta gembingnya dipukul terus-menerus. Tidak dipertunjukkan permainan permulaan, Dalang Sisari telah mulai pertunjukkan wayang dengan lakon Bratayuda yang konon asalnya merupakan penobatan dari yang mulia Sang Raja Daha. Tatkala Raja Memuja kemudian menguraikan keberhasilannya yang menyebabkan Raja itu diberi nama Sang Raja Jayabaya. 91, tulisan ini digubah pada cenderah Sengkala Panerus tinggal Tataning Nabi, tahun Saka 1529 atau tahun 1607 M. Adegan wayang yang dimainkan ialah ketika para dewa turun dari kayangan. Mereka adalah Narada, Janaka, dan Bagawan para Surama, yang terus mengikuti perjalanan Sang Raja Kresna sebagai duta dari Pandawa ke Hastina. Segera keluar Sang Sesembahan dari dalam rumah dan Seh Malaya segera datang juga. Insya Allah, kita lanjutkan di ulasan berikutnya. Walauhu Alam Bisawab